Sekitar 11 hari setelah video ini dipublikasikan, event tahunan yang paling kita tunggu-tunggu dari Minecraft, yaitu Minecraft Live 2023, akan segera diselenggarakan. Minecraft Live 2023 ini akan diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober pada jam 1 siang. Akan tetapi, jam 1 siang ini untuk negara-negara yang berada di wilayah bagian timur Amerika yang menggunakan zona waktu EDT atau Eastern Daylight Time. Sedangkan, untuk kita yang tinggal di Indonesia, kita baru bisa menyaksikan Minecraft Live ini pada jam 12 malam untuk wilayah WIB, jam 1 pagi untuk wilayah WITA, dan jam 2 pagi untuk wilayah WIT pada tanggal 16 Oktober. Nah, pada Minecraft Live yang akan diselenggarakan ini, tentunya ada banyak hal yang sangat kita nantikan, seperti konten-konten yang akan dihadirkan Mojang untuk update Minecraft 1.21, event Mobvot yang sudah module trailernya, dan info-info terbaru seputar Minecraft kedepannya. Dan, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang beberapa hal yang mungkin akan ditambahkan untuk update Minecraft versi 1.21. Jadi, disini saya cukup yakin dengan salah satu hal yang kemungkinan besar akan ditambahkan pada update Minecraft 1.21 nanti, yaitu Biome Update. Jadi, pada saat Minecraft Earth 2018 diselenggarakan, Mojang mengadakan event Biome Chooser, yang dimana event Biome Chooser ini diadangkan dengan tujuan untuk membuat kita memilih biome manakah yang akan diupdate terlebih dahulu di antara 3 biome yang telah disediakan, yaitu Taiga, Desert, dan Savannah. Dan, karena pada saat itu event Biome Chooser ini dimenangkan oleh Taiga Biome, maka biome yang akan diupdate Mojang pada update Village & Village adalah Taiga Biome, yang menambahkan item, tanaman, dan mob baru, seperti Sweet Berries, Campfires, dan Fox. Selain itu, event Biome Chooser ini tidak seperti event Mobvot, yang tidak akan menambahkan mob-mob yang pernah kalah dalam pemilihan Mobvot untuk update kedepannya. Yang jadinya, semua biome yang pernah diumumkan dalam event Biome Chooser ini pasti akan mendapatkan update kedepannya, entah itu pada update 1.21, ataupun update-update berikutnya. Dan karena hal itulah, maka beberapa biome yang pernah kalah dalam pemilihan Biome Chooser itu memiliki kemungkinan akan ditambahkan pada update Minecraft 1.21 ini. Seperti yang pertama kita mulai dari Savannah Biome, yang pernah diumumkan pada Minecraft Earth 2018, yang akan menambahkan sebuah pohon besar bernama Baobabs yang terinspirasi dari pohon Baobabs yang ada di dunia nyata. Nah, tentunya dengan adanya pohon Baobabs ini dapat membuat kita bisa grinding kayu sepuasnya. Karena jika kita lihat pada video Biome Chooser yang diunggah oleh Minecraft, maka disini kita dapat melihat bahwa lebar dari pohon Baobabs ini adalah 4 blok. Yang dimana, jika kita bandingkan dengan Jungle Tree yang berada di Jungle Biome, maka lebar dari pohon Baobabs ini adalah 2 kali lipat dari Jungle Tree yang hanya memiliki lebar 2 blok. Selain itu, pada Savannah Update ini Mojang juga akan menambahkan 2 mob baru, seperti rayap yang mungkin akan termasuk dengan blok rayap seperti ini dan burung unta. Yang pastinya, semua hal baru pada update ini sangatlah ikonik dengan Savannah Biome. Yang kedua ada Desert Update. Nah, mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa Mojang telah mengupdate Desert Biome pada update 1.20 kemarin. Ya, sebenarnya memang benar. Karena Mojang telah menambahkan mob baru seperti camel yang sangat ikonik dengan Desert dan blok baru seperti suspicious sense. Akan tetapi, sebenarnya pada update 1.20 ini, Mojang masih belum benar-benar mengupdate Desert Biome. Karena untuk Desert Update yang pernah diumumkan pada event Biome Juicer di tahun 2018, itu menambahkan beberapa hal baru seperti palm tree, mirkat, dan osis. Yang semua hal ini juga sangat ikonik pada Desert Biome seperti palm tree, dan osis yang akan membuat tampilan pada Desert Biome menjadi semakin menarik. Karena, untuk Desert Biome saat ini itu cukup membosankan, yang dimana hampir di seluruh Desert Biome masih dibenuhi oleh kaktus dan dead bus. Ya, dengan hadirnya palm tree dan osis, maka hal itu akan membuat eksplorasi pada Desert Biome menjadi semakin variatif dan lebih menarik. Selain itu, Mojang juga akan menambahkan mirkats pada Desert Update ini. Dan seperti yang telah dikatakan oleh Tiny Agnes, mirkat ini adalah mob yang bersahabat. Jadi, kemungkinan mirkats ini akan termasuk ke dalam Neutral Mobs atau bahkan Passive Mob. Dan untuk yang ketiga adalah Badlands Biome. Jadi, pada saat Minecon Live 2019 diadakan, Mojang mengadakan event Biome Vought yang menampilkan 3 biome yang akan mereka update. Yaitu Badlands, Swamp, dan Mansain. Event Biome Vought saat itu telah dimelangkan oleh Mansain Biome, yang menambahkan mob baru seperti Kambing, dan memperbarui generasi dari Mansain Biome yang ditambahkan bersama dengan Cave & Clues Update. Dan untuk kandidat kedua, yaitu Swamp Biome, ditambahkan pada update berikutnya, yaitu pada update 1.19, yang menambahkan item baru seperti Boat Switches, pohon baru seperti Mangrove, dan mob baru seperti Katak yang menjadi bagian dari New World Update. Nah, untuk kandidat ketiga, yaitu Badlands Biome, masih belum ditambahkan, dan mungkin akan ditambahkan pada update 1.21 kali ini. Karena menurut saya untuk Badlands Update ini juga tidak terlalu buruk, meskipun yang terburuk di antara kedua biome tadi. Karena untuk Badlands Update ini menambahkan varian baru dari Kaktus, yaitu Flowery Kaktus, dan satu item atau tanaman baru, yaitu Tumbleweed, yang mirip seperti Dead Bash. Nah, meskipun Badlands Update ini tidak terlalu menarik bagi kebanyakan komunitas Minecraft, akan tetapi Badlands Update ini tidak terlalu buruk dan masih cukup bagus jika semisal ditambahkan pada update 1.21 nanti. Nah, mungkin itulah tadi pembahasan mengenai beberapa hal yang mungkin akan ditambahkan pada Minecraft Update 1.21. Nah, jika menurut saya, kanditat biome yang memiliki kemungkinan terbesar untuk mendapatkan pembaruan pada update 1.21 nanti, itu adalah Savannah Biome. Karena untuk Swamp Biome yang di-update pada versi 1.19, itu mendapatkan suara terbanyak kedua setelah mansen biome pada Biome Vault di tahun 2019. Dan karena Savannah Biome ini mendapatkan suara terbanyak kedua pada biome juicer di tahun 2018, maka kemungkinan besar Savannah Biome ini akan mendapatkan update pada versi 1.21 ke depan. Mengingat, ada banyaknya player yang memilih Savannah Biome ini setelah Taiga Biome. Maka, jika Mojang akan meng-update Savannah Biome pada update 1.21 nanti, hal itu mungkin tidak akan membuat banyak komunitas Minecraft menjadi kecewa. Karena, cukup ada banyak player yang menantikan Savannah update ini termasuk saya. Akan tetapi, jika Biome update yang telah saya sebutkan tadi tidak jadi ditambahkan pada update Minecraft 1.21 nanti, maka kemungkinan untuk Biome update tadi itu pasti akan ditambahkan pada update-update berikutnya. Karena, Mojang sendiri sudah mengatakan bahwa kandidat pada Biome Vault yang pernah kalah, itu masih tetap akan ditambahkan ke Minecraft, meskipun pada update-update ke depannya yang kita sendiri tidak tahu itu kapan. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih bagi kamu yang masih menonton sampai saat ini. Dan semoga video ini bisa menjawab rasa penasaranmu tentang update Minecraft 1.21 nanti.